Tommy dan Angie sudah lebih dari 5 jam AC212 yang digelar di depan Kompleks Parlemen. Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat saat ini masih terus berlangsung, bahkan jelang siang bisa dilihat dari pantauan udara kami juga ini masa terus bertambah. Bahkan tadinya jalur protokol Gatot Subroto ini yang bisa dilewati oleh kendaraan ada sebanyak 4 lajur. Saat ini sudah sepenuhnya tertutup, sudah dipenuhi oleh masa, bahkan jalur Bustrans Jakarta juga saat ini sudah steril dari Bustrans Jakarta begitu ya. Polisi juga sudah memperlakukan rekayasa lalu lintas di mana para pengendara yang mau melewati jalur protokol ini akan dialihkan menuju ke arah atau ke jalur tol. Sehingga ini juga imbauan bagi Anda mungkin yang mau melewati jalur atau jalan di Gatot Subroto ini untuk menghindari jalur ini dan menghindari jalur ini maksud kami dan juga mencari jalur alternatif di sekitar Kompleks Parlemen. Tadi kami melihat atau mendengar ini azan zuhur sudah mulai dikemenangkan saat ini juga dari pihak petugas keamanan sedang melakukan sholat zuhur. Rencananya juga para peserta aksi sebentar lagi akan melaksanakan sholat zuhurnya begitu ya. Tapi kami tadi melihat sekitar pukul 10.30 ini atau sekitar 2 jam yang lalu perwakilan dari masa yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al-Khattab bersama dengan 22 orang lainnya. Ini telah diterima di dalam gedung DPR untuk melakukan mediasi yang diwakili oleh anggota Komisi 3 dipimpin langsung oleh Bambang Susatyo selaku pimpinan Komisi 3. Ini sudah diadakan mediasi artinya pihak DPR sudah mendengarkan aspirasi atau tuntutan dari masa. Ada minimal 3 tuntutan yang disampaikan. Yang pertama adalah untuk meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK ini segera ditahan mengingat statusnya saat ini telah menyandang terdakwa. Yang kedua adalah meminta juga kepada Menteri Dalam Negeri Cahaya Kumolo untuk segera memberhentikan AHOK. Karena statusnya atau pengadilan yang saat ini tengah berlangsung ini dinilai tidak etis dan juga bisa mengganggu kinerjanya sebagai Gubernur. Meskipun sebenarnya hal ini juga sudah mendapat anggapan dari Cahaya Kumolo selaku mendagri begitu ya bahwa diberlakukannya lagi AHOK sebagai Gubernur ini sebenarnya tidak menyalahi undang-undang. Dan yang ketiga adalah meminta agar DPR terus memantau upaya-upaya kriminalisasi yang menurut masa ini di tengah dilancarkan kepada para ulama kemudian juga kepada mahasiswa begitu ya. Dan informasi yang kami dapatkan rencananya pertemuan atau mediasi ini tidak akan berlangsung lama karena saat ini juga Bambang Susatio dan juga Komisi 3 ini telah menerima aspirasi mereka dengan respon yang positif. Kita akan terus mengawal tentutan dari masa dan rencananya juga nanti usai menggelar mediasi di dalam ini dari pihak DPR akan memantau langsung seperti apa kondisi yang ada di luar. Nah ini juga imbauan bagi tadi polisi sudah mengatakan bahwa ini untuk masa yang datang dari luar Jakarta ini jumlahnya cukup banyak juga untuk memadati kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Di antaranya adalah yang datang dari parkir timur ini untuk memadati kantong parkir di sekitar parkir timur Senayan kemudian yang dari barat juga untuk memarkirkan gedaraan mereka di daerah Departemen Kehutanan. Kita tunggu seperti apa nanti hasil dari mediasi antara Komisi 3 dan juga perwakilan dari masa. Sementara Tomi NG. Terima kasih telah menonton!